Pemirsa Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD wilayah Jambi menyatakan Sabtu 7 Mei 2022, 9 ribu lebih pemuding asal Jambi yang umumnya mudik ke Pulau Jawa belum kembali lagi ke Jambi via terminal antarkota antarprovinsi Alambaraju Jambi. Administrasi Terminal Alambaraju Jambi, Wahyu Evantari, mengatakan puncak arus balik di terminal TPA tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu 8 Mei 2022. Hingga Sabtu 7 Mei 2022, Terminal Alambaraju Jambi masih sepi dari lalu-lalang pemudik yang melakukan perjalanan arus balik, baik kedatangan maupun keberangkatan. Pantauan di terminal TPA Alambaraju khusus angkutan antarkota antarprovinsi itu hanya ada beberapa bus yang datang dan berangkat. Umumnya kedatangan dari Pulau Jawa dan keberangkatan dengan tujuan Pulau Jawa. Administrasi Terminal Alambaraju Jambi, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 5 Jambi, Wahyu Fantari, mengatakan saat arus mudik, keberangkatan kendaraan angkutan sebanyak 452 unit dan jumlah penumpang 10.119 orang. Kemudian kedatangan 3.848 dengan 256 kendaraan angkutan. Namun hingga Jumat atau H plus 3, pemudik yang kembali baru sebanyak 204 orang dengan 9 angkutan, artinya ada 9.915 pemudik yang belum kembali ke Jambi. Sedangkan keberangkatan sudah mencapai 679 orang dengan 24 kendaraan. Wahyu mengatakan data tersebut belum termasuk keberangkatan dan kedatangan pada hari ini. Menurut Wahyu, pemudik yang belum kembali ke Jambi diperkirakan sebagian masih dalam perjalanan dan ada yang memulai perjalanan pada Sabtu sore. Diperkirakan pada minggu 8 Mei 2022, semua pemudik Jambi sudah kembali lagi ke Jambi. Keberangkatan yang mudik kemarin, yaitu untuk kendaraannya itu 451, kalau untuk penumpangnya itu 10.119 orang. Itu keberangkatannya untuk arus maliknya? Untuk arus maliknya itu mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6, yaitu untuk kendaraannya itu 9, yang untuk penumpangnya itu 204. Berarti belum puncak arus balik banget untuk yang ke Jambi? Kalau untuk puncaknya diperkirakan tanggal 7 sampai tanggal 8 itu pada arus balik dikarenakan masuk kerja pemerintah dan wira swasta itu tanggal 9. Wahyu menambahkan pemeriksaan kesehatan COVID-19 penting sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Kemudian di Terminal Alambarajo juga disediakan gerai cek kesehatan dan vaksinasi, baik untuk dosis pertama hingga dosis ketiga. Dan bagi penumpang yang ingin divaksin bisa langsung mendatangi gerai tersebut. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.